Nah, kalau Anda tidak bisa melakukan ini, Anda bisa melakukan dengan cara lain, yaitu misal katakanlah Anda makan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang cara memenet seseorang atau orang yang Anda cintai menggunakan media gerakan. Di mana garam ini biasanya digunakan orang untuk meluat atau membuang sekolah, misal katakanlah untuk perbuatan asmara. Namun, Anda perlu paham, garam di sini yang memang sudah kau loritualkan, tujuannya untuk memelet atau mendapatkan orang yang Anda cintai, itu ada. Dan melalui tahapan proses ritual yang begitu panjang. Nah, ini nanti cara pengguniannya adalah, Anda bisa kaburkan di sekitar rumahnya. Nah, paling utama adalah Anda pasti sudah mengenal dia. Nah, ketika Anda menjemput ya, itu dikasih air. Karena apa? Kalau tidak dikasih air, nanti bisa ketahuan sama keluarganya atau mudia. Nah, ketika Anda menjemput, itu Anda mengasih garam itu dikasih air. Setelah itu, Anda pura-pura menjatuhkan atau istilahnya, katakanlah Anda pura-pura minum atau apa ya, segala botolnya. Habis itu, dibuang. Dibuang atau ini, apa istilahnya, tuang ke depannya, depan rumahnya. Nah, ini Anda lakukan, yang paling utama adalah yang penting. Jangan sampai ada orang yang tahu. Seandainya lewat CCTV ya, itu sama saja, nggak boleh. Nah, kalau Anda tidak bisa melakukan ini, Anda bisa melakukan dengan cara lain, yaitu, misalnya katakanlah Anda makan, ya. Anda makan sama dia, usahakan makan di suatu tempat, dan Anda bisa menaruhnya di makanan itu. Kalau nggak bisa, Anda bisa memberikan makanan, ya. Setelah itu, makanan itu dikasih garam. Nah, perlu ingat, pasti ada mantra yang saya berikan. Sehingga, garam ini ditambutkan atau dikasihkan ke makanan yang tidak dia makan. Nah, kalau dia sudah makan, nah itu maka, garam yang memang kauloh ditambutkan ini, akan mengalir ke dalam tubuhnya. Sehingga untuk membentuk benih-benih cinta ke dalam tubuhnya. Berarti, cukup sekian di depan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.